dan menyaksikan kemurahannya, dan menikmati baiknya. Tuhan adalah perangku, dan keselamanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapaku, ku tak gentar. Karena pada waktu bahaya, ia melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, yang angkat ke gunung batu. Ini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku mau beri korban dalam temanya, sambil menjadi bersorang. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapaku, ku tak gentar. Tuhan dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu, yang bersabda cari wajahmu. Jangan menolakku dengan burka, jangan membuang dan meninggalkanku. Tuhan dengarlah seruanku, dan keselamanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapaku, ku tak gentar. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 1, ayat 10 hingga ayat yang ke-18. 1 Korintus 1, ayat 10 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Cleo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kevas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gayus. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan, bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stepanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohannes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kepenaun, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naphtali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Tanah Naphtali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Marilah ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Jakobus. Anak Sebedius dan Yohanas saudaranya, bersama ayah mereka Sebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliring di seluruh Galileah. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus, Berbahagilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Gongsi Pacoy, bagi Bapak Ibu yang merayakan, selamat berbahagia, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sesudara, gereja kita sebagai orang percaya, kadang memilah antara misi yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita, yaitu pelayanan pemberitaan Injil dengan pelayanan sosial. Yang dimaksud pelayanan pemberitaan Injil tidak lain adalah menghadirkan kerajaan Allah melalui firman Tuhan yang kita saksikan, yang kita beritakan. Demikian juga kita memperkenalkan Kristus agar orang lain percaya dan mendapatkan keselamatan. Sedangkan pelayanan sosial itu berhubungan dengan manusia. Manusia yang miskin, yang tersingkir, manusia yang papa, manusia yang diperlakukan tidak adil, manusia yang hidup dalam kesendirian sebagai lansia, usia lanjut, yang tidak punya keluarga, anak-anak yatim, yang tidak punya orang tua. bencana alam yang membawa derita dan korban. Dan omongan di sekitar gereja itu, di kalangan kita, mana sih yang paling utama? Ada yang mengatakan yang paling utama pelayanan pemberitaan Injil. ada yang mengatakan pelayanan sosial. Pelayanan pemberitaan Injil itu namanya memberitakan Injil tidak di tempat melayankan di luar tempat, bukan di gereja, tetapi juga di luar gereja. Yang membutuhkan tenaga, sumber daya manusia, yang membutuhkan biaya. Karena itu sering dikomentari tidak usah lah memberitakan Injil. Cukup saja di gereja. Dengan harapan yaitu pelayanan sosial. Memberikan bantuan kepada jemaat, simpatisan yang hidup dalam kesusahan, hidup sebagai anggota diakonia, memberikan bantuan entah itu kesehatan, kalau di kami diakonia ya diberikan bantuan kesehatan, bahkan sampai dengan kematian. jadi urusannya adalah tentang anggota di tempat itu sendiri. Sebenarnya misi yang tercakup di dalam pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan sosial itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang terdiri di dua sisi merupakan satu kesatuan. Dan di dalam teks bagian bacaan kita Injil Matius pasal 4 Yesus mengajak kepada kita dalam keteladanannya Yesus menjalankan tugas misi Allah dan untuk menjalankan misi Allah itulah Yesus memberitakan Injil menyatakan karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa tetapi bukan hanya sekedar memberitakan dan mengajarkan tentang Injil yang menyelamatkan melayan juga plan yang seutuhnya kepada manusia yang membutuhkan yang sakit disembuhkan yang miskin ditolongnya yang berdosa diampuni yang lemah dikuatkan dan untuk itulah Yesus mengajak kepada kita saat ini untuk sadar diri bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus kalau saudara dan saya adalah murid Yesus berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita melakukan apa yang Yesus kerjakan sehingga setiap kita dimanapun kita berada kita memiliki misi Allah misi Kristus yang sama juga menjadi misi gereja saudara dan saya yang di dalamnya ada tiga yang menjadi tema kita jangan kaget saudara diucapkannya susah terukmah terukmah itu pemberitaan injil didakai didakai itu pengajaran terapia itu atau terapi adalah penyembuh atau pemulihan dalam berbagai permasalahan hidup manusia bagaimana kita bisa melaksanakan misi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita kita bukanlah orang-orang yang hanya menikmati keselamatan tetapi mengerjakan keselamatan kita bukanlah murid-murid yang hanya mendengar apa yang difirmankan apa yang diajarkan apa yang diberitakan tetapi kita diutus untuk memberitakan dan menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan membawa damai bagi manusia dan dunia ini melalui bacaan kita kita diajak untuk menjalankan panggilan misi Allah atau misi gereja yang pertama kita dapat memperhatikan dari teks bagian bacaan kita dari Injil Matius Pasal 4 Injil Matius Pasal 4 yang mengajak kepada setiap kita Tuhan mengutus kita untuk menjadi penjala manusia saudara dan saya adalah hamba Allah bukan saya sendiri sebagai hamba Allah kita semua adalah hamba hamba Allah tugas kita sebagai hamba awal apa tugas kita adalah melayan Tuhan bukan melayan Tuhan sebagai pelayan pelayan Tuhan dimanapun kita berada kita bukan menghambak kepada siapapun kepada diri kita kepada orang lain tetapi kita menghambak kepada Tuhan jika apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat apa yang kita kerjakan bukan untuk diri kita bukan untuk orang lain tetapi untuk kemuliaan Tuhan di dalam teks ini sebagai pelayan Tuhan itu digambarkan sebagai penjala ikan ya penjala ikan itu kan harus sabar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan perlu ketekunan tetapi juga sebagai penjala ikan harus siap untuk menghadapi badai ombak yang mengancam berarti sebagai pelayan Tuhan itu bukan ada dalam situasi yang tenang aman tetapi dalam situasi yang memang menggelisahkan diri kita mengkhawatirkan diri kita tetapi tidak membuatnya kita tidak menjadi diam berdiam diri tetapi terus ada yang kita perbuat mengapa kita dapat melakukan dan terus berbuat tidak lain karena kita tidak sendiri sebagai hamba Tuhan tetapi ada Tuhan yang berada dalam kehidupan kita dalam pemahaman inilah maka Yesus mengajak kepada kita sebagai manusia kita harus sadar diri dalam teks ini disaksikan saat itu Yohanes Pembapis telah ditangkap oleh Herodes maka saat itu dikatakan Yesus menyingkir ke Galeria ini bukan karena Yesus takut Yesus menyingkir ke Galeria tidak lain kalau kita baca pada ayat selanjutnya untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah yang mendatangkan keselamatan bagi manusia dan di dunia ini karena itu di dalam bacaan kita Matius pasal 4 maupun di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 tidak lain menggenapinya yaitu dikatakan dalam kegelapan bangsa-bangsa datanglah terang baik di kitab Yesaya pasal 9 yang kita baca tadi ini hendak menjelaskan bahwa saat itu kondisi bangsa Israel ada dalam perbudakan orang-orang Babil bangsa Israel ada di Babil dalam perbudakan sang penguasa saat itu tidak lain karena dosa yang membuat Allah murka Allah menghukum mereka mereka mengalami penderitaan mereka kehilangan jati diri mereka hanya alat di tangan mereka mereka hidup di dalam kesusahan dalam keadaan itu mereka sesungguhnya adalah bangsa yang berdosa tetapi Tuhan menjadi terang Tuhan yang memberikan pengampunan Tuhan yang memberikan keselamatan mereka hidup dalam kelemahan tidak berdaya tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka mereka hidup dalam penderitaan tetapi Tuhan memberikan pengharapan hari depan kepada mereka demikian juga kita saksikan di dalam tek Injil Matius saat itu pengikut-pengikut Kristus hidup di dalam ketertekanan hidup dalam kesusahan hidup dalam penderitaan karena kekuasaan orang-orang rumawi dalam situasi itulah Yesus datang yang adalah terang itu dan terang itu memberikan kelepasan kepada pengikut-pengikut Kristus yang sedang ada dalam tekanan-tekanan sang penguasa dan juga Yesus melakukan memulihkan orang yang sakit menjadi sembuh memulihkan orang yang tersingkir orang yang terhina mengembalikan manusia yang hidup dalam dosa hidup dalam anugrah dengan demikian maka jelaslah bagi kita apa yang dilakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus Yesus menginginkan para murid Yesus membutuhkan saudara dan saya karena itu dalam tag ini ditekankan bukan karena murid yang minta agar menjadi murid Yesus tetapi Yesus melihatnya dikatakan lalu Yesus memanggilnya dan kita tahu bahwa Yesus itu tidak asal pilih Yesus itu seperti seorang seniman patung ia melihat bongkahan kayu yang kelihatannya jelek tetapi Yesus tidak pernah melihat Yesus melihat kedalamannya hingga bongkahan kayu itu bisa dipahatnya dibentuknya menjadi patung yang indah patung yang berharga demikian juga Yesus yang mengangkat saudara dan saya Yesus itu tidak melihat siapa kita kedudukan kita kepandaian kita tetapi Yesus melihat hati saudara dan bahkan Yesus tahu apa yang bernilai dalam kehidupan saudara dan saya karena itulah Yesus memanggil dan ingin menjadikan murid Tuhan murid yang dipakai Tuhan murid yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Tuhan dan kita tahu apa artinya hidup kita kalau semuanya itu ada dalam diri kita hidup kita tidak ada artinya apa-apa tetapi setelah kita menjadi murid Tuhan kita menjadi pelayan Tuhan menjadi hamba Tuhan hidup kita ini ada dalam tangan kekuasaan Tuhan dan karena itu apa yang dibuat itu bukan kekuatan-kekuatan sebatas manusia tetapi kekuatan yang luar biasa pernahkah saudara dan saya dalam melayani karena kita melayani dalam berbagai macam hal saudara mendoakan yang didoakan sembuh puji Tuhan bukan kita tetapi Tuhan tangan Tuhan yang memasuk coba kita perhatikan kadangkala kita heran kita hanya menemani hanya mengajak ngobrol saudara kita teman sekerja kita yang sedang ada dalam pergumulan yang sedang ada dalam kesusahan lalu dia mengangkat tangan memberikan salam kepada kita terima kasih saudara telah menguatkan aku saudara telah memberikan jalan bagiku apakah saudara juga pernah merasakan kok orang itu bisa mengatakan bahwa yang dilakukan kita itu kasihnya berbeda dengan orang lain kita kan memberi bantuan bukan sekedar harga barang itu tetapi kita memberikan bantuan itu dengan kasih kasih yang bagaimana kasih yang berasal dari Allah karena Allah telah mengasih kita maka kita memberikan dengan kasih Allah itu itulah yang bernilai dalam pelayan gereja yang dilakukan saya seringkali melihat dan mendengar dari saudara-saudara kita yang bantu kok gereja ini berbeda ya memang berbeda pelayan kita bukan hanya sebagai objek pelayanan tetapi kita menyalurkan kasih Kristus jadi memberi yang terbaik memberi dengan hati kita yang dipenuhi dengan kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagaimana pengalaman-pengalaman saudara apakah susah menjadi pelayan Tuhan itu apakah berat menjadi pelayan Tuhan itu apakah banyak tantangan menjadi pelayan Tuhan itu seorang pendaki gunung dia bertekad keras ingin melihat keindahan di balik gunung karena orang banyak mengatakan bahwa di balik gunung itu ada pemandangan yang sangat indah maka dengan tekad mendorong dia untuk mendaki gunung tersebut tapi mendaki gunung itu bukan hal yang mudah ia melalui area yang dipenuhi dengan pepohonan yang dipenuhi dengan duri tidak mudah untuk menerobosnya tetapi ia harus menerobosnya karena keinginan itu yang harus ia capai yang menerobosnya dan setelah menerobosnya ya kok tidak apa-apa ya tidak terluka apa-apa aku berhasil aku hebat lalu dia mendaki lagi melanjutkan dan saat itu menghadapi suatu area yaitu batu-batu kerikel yang mudah saja terpleset dan jatuh terluka ia terabas lagi dan ia berhasil aku hebat dia katakan dan tahap yang ketiga itu harus mendaki batu-batu yang terjal batu-batu yang licin yang bisa mengakibatkan ia jatuh terluka dan bahkan kematian tapi ia terjang terus pada akhirnya sampai di ketinggian di puncak dan dia bila menyaksikan melihat betapa benar apa yang dikatakan orang-orang itu indah sekali pemandangan dibalik pun saat itu ia melihat sesosok dengan badan yang terluka berdarah-darah ia mendekatinya dan orang tersebut memandangnya dengan kasihnya aku tidak berdarah apapun terluka kok kau begitu terluka parah dia katakan ketika engkau berjalan di area duri akulah yang melindungi engkau ketika engkau berada di area kerikil disitulah aku yang merangkul engkau ketika kau berada di batu yang terjal dan licin disitulah aku yang menggendong kamu orang ini bertanya-tanya siapakah orang yang berkata demikian lalu diperkenalkanlah akulah Tuhanmu saat itu ia terdiam saat itu ia termenung dan saat itulah ia menangis ia sadar bahwa selama hidupnya ini ia bisa melalui berbagai macam kesusahan yang selama ini tantangan-tantangan ia hadapi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan ia bisa lewati yang selama itu ia akui akulah orang hebat ternyata bukan dia tetapi ada Tuhan yang hidup bersama dengannya demikian juga seseran saya kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi pelayan Tuhan kita tidak perlu takut janganlah kita takut karena aku tidak pandai bicara ada Tuhan yang mendolong kita untuk berbicara tentang dia janganlah kita takut kok begitu beratnya pelayan yang kita lakukan ada Tuhan yang membuat segalanya menjadi ringan janganlah kita takut bahwa aku tidak akan berhasil apapun dalam pelayan ada Tuhan yang membuat segalanya itu berhasil dan ketika kita menyerahkan dan mempercayakan semuanya itu pelayan yang kita lakukan itu bukan sisi yang susahnya tetapi banyak yang indahnya bukan sisi yang menyedihkan tetapi sukacita yang meluap karena itu kita seumur hidup hidup dan matiku adalah untuk Tuhan bagaimana kehidupan saudara dan saya adakah kita sebagai pelayan yang Tuhan membuat sukacita apakah selama ini kita hanya melihat diri kita dan untuk diri kita hidup kita atau selama ini kita mau mengorientasikan hidup kita untuk Tuhan dengan mengabdikan diri dengan mempersembahkan segalanya hidup kita untuk Tuhan hal yang kedua seharaku Tuhan mengutus kita untuk memberitakan injil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke 17 saya baca ulang sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan injil saudara lihat apa yang kita katakan tentang gereja kita bangga karena gereja bertumbuh berkembang banyak gereja di mana-mana tetapi kita lihat kita dengar banyak gereja yang berselisih aku gereja yang beraliran Kalvinis aku gereja yang beraliran Ruteran itu baru Kristen saja belum gereja-gereja baru dan itulah membuat tubuh Kristus terpecah membuat gereja terpisah satu dengan yang lain membuat gereja tidak menjadi kesaksian yang baik melainkan menjadi batu sandungan dan di dalam teks bagian bacaan ini jemaat di Korintus mengalami hal yang sama jemaat di Korintus pada perjalanan Paulus yang pertama membuat orang-orang di Korintus ini dari penyembah berhala menjadi penyembah Kristus ketika kunjungan yang kedua saat itulah justru Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus terjadi perpecahan dan perpecahan itu disini diungkapkan karena ada penggolongan yang satu mengatakan golongan Paulus golongan Paulus itu adalah kelompok orang-orang yang hidupnya sepaham dengan Paulus hidupnya telah dibebaskan dari hukum Torat yang menyiksa itu karena Kristus yang telah menyelamatkan golongan Apolus adalah golongan orang-orang pintu yang selalu bermain dengan logika yang selalu mengisi dan menghidupi firman Tuhan itu dengan filsafat sehingga filsafat yang hebat bisa dicerna bisa diterima dan firman Tuhan itu ditinggalkan satu lagi adalah golongan kefas golongan yang mempertahankan tradisi Yahudi mereka tetap memegang teguh hukum Torat sebagai hukum yang menyelamatkan terpisah-pisah satu dengan yang lain dan Paulus menyadarkan mengingatkan dan menasehatkan dalam satu kolis pasal satu ayat sepuluh supaya kamu seiyasekata seiyasekata itu adalah bersatu seiyasekata itu adalah bersama seiyasekata itu adalah sehati dan kalau bersatu bersama dan sehati maka itu jemaat Korintus akan menjadi suatu kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang berpengaruh dan berdampak dalam kehidupan di sekitarnya seperti satu lidi kan tidak ada artinya tetapi kalau lidi itu diikat menjadi satu menjadi satu kekuatan punya daya punya fungsi yang sangat berguna nah demikian juga kita bayangkan kalau kita sebagai gereja kita ini kan berbeda-beda berbeda-beda karunia berbeda-beda kemampuan berbeda-beda segala latar belakang yang ada pada diri kita kalau kita bisa menyatukan diri maka saya yakin GKI Kemang Pratama ini menjadi kekuatan bukan hanya sebatas dalam persekutuan gereja tetap menjadi kekuatan yang besar yang dilihat diakui dan dirasakan oleh masyarakat sekitar karena kehidupan kita ini berdampak yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar oleh karena itulah kita terpanggil yaitu untuk melakukan pelayanan sosial pelayanan sosial berarti gereja tidak hanya dalam suatu persekutuan saja bukan hanya dalam suatu pembinaan saja tetapi gereja ini harus keluar keluar tadi kita mendengar tayangan dari Ukrida dimana kita harus masuk dalam dunia pendidikan dan kita bekerja sama dengan dunia pendidikan ini baik BPK penabur maupun Ukrida kita bekerja sama untuk membangun suatu tim beasiswa menolong orang-orang tua yang hidup kurang sejahtera sehingga anak-anak mereka punya masa depan dalam dunia pendidikan gereja harus membuka seperti itu bukankah kita adalah saluran berkat dan untuk menjadi berkat gereja kita juga adalah gereja yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gereja menghadirkan balai pengobatan poliklinik bukan sekedar akul pelayanannya bertambah tidak tetapi kita gereja untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat dengan dokter-dokter yang ahli dengan obat-obat yang berkualitas tapi murah dan memang bisa diakui sehingga masyarakat pun merasakan gereja kita ini sungguh adalah terang yang dapat dilihat garam yang dapat dirasakan kita juga harus terpanggil untuk orang-orang dimana anak-anak terlantar yang tidak punya orang tua kita juga tidak boleh menelantarkan orang-orang yang sudah lansia yang hidup dalam kesendirian gereja membuka diakonia untuk memberikan kesejahteraan sebagai wujud kasih gereja kepada anggota jemaat dan simpatis demikian juga gereja tidak boleh hanya mendengar berita bukan saja hanya berkeluh mengungkapkan kata kasihan kepada orang-orang yang tertintah bencana alam tetapi kita harus hadir di sana bersama dengan Tuhan kita kita harus menunjukkan kasih kita yang dapat menolong mereka mensejahterakan mereka ketika peristiwa sinambung kita hadir di sana kita membangun dengan cara yang baru lahan pertanian karena lahan pertanian itu yang memberikan kehidupan penghidupan dan bahkan pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka kita juga hadir ketika peristiwa merapi disanalah kita membangun rumah-rumah kita pun hadir di satu daerah rumah-rumah yang penduduknya orang tua semua yang tidak ada keluarga membangun rumah-rumah untuk mereka inilah kita itulah saudara dan saya sebagai gereja saudara-saudara untuk itulah saudara dan saya kita tidak boleh hanya berdiam diri menikmati keselamatan menikmati berkat yang Tuhan memberikan Tuhan memberikan kasihnya kepada saudara dan saya agar kita bisa mengasih sesama kita Tuhan memberikan karunia kepada saudara dan saya agar kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita Tuhan memberikan berkat kepada saudara dan saya agar kita bisa menjadi berkat sehingga ketika kita berbagi bukan karena kita punya bukan karena kita bisa bukan karena kita mampu Tetapi kita bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan Sehingga orang-orang tidak berterima kasih kepada kita Tetapi berterima kasih kepada Tuhan Tuhan lah yang memakai kita, bukan karena kita Dan setara, mulai saat inilah ketiga hal itu Kerumah didake dan terapia itu Harus menjadi satu Sebagaimana menjadi misi Kristus Terimisi Kristus Terimisi Kristus inilah yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita Oleh karena itulah dengan keras dan tegas Dikatakan oleh Nomensen juga Sebagai teolog Tokoh gerejawi Bahwa gereja harus melakukan pemberitaan Injil, pengajaran Tetapi juga pelayanan sosial Membantu Petani Membuka usaha Memberikan pendidikan Dan banyak hal Demikian juga Fransiskus Dari ASISI Menegaskan Bahwa gereja bukan hanya memberitakan Injil Tetapi juga gereja harus memberikan pelayanan sosial Pelayanan sosial pun tidak boleh lepas dari pemberitaan Injil Karena pelayanan sosial itu Dasarnya adalah berisikan pemberitaan Injil dan pengajaran Yesus tidak hanya memulihkan dan menyembuhkan Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan Tetapi sebelumnya Yesus memberikan pemberitaan Injil Yang menyelamatkan Dan memberikan pengajaran-pengajaran Demikian juga Calvin sangat keras dan sangat kental dengan kita Maka kita pun ditekankan tentang pengajaran Pengajaran Dimana pengajaran iman Kristen itu Tidak lain adalah pengakuan iman Rasuli Doa Bapak kami Sepuluh hukum Itu yang terus ada jadi matrikatasasi Demikian juga gereja terus memberitakan Injil Karena itu dimana-mana tempat Baik di gereja ini Baik di lembaga pemasyarakatan Kita memberitakan Injil Saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan Tuhan memanggil saudara dan saya Mailah ikut aku Apakah saudara dan saya mau ikut Kristus? Yesus mengatakan kepada saudara dan saya Aku jadikan engkau sebagai penjalan manusia Maukah kita ada di tangan Tuhan? Dipakai oleh Tuhan Dipercaya oleh Tuhan Yakinlah saudara Ketika kita menjalani itu Kita akan melihat dan mengalami Keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita Bukan sebatas perubahan diri kita Tetapi dampak hidup kita ini Menjadi terang Dan garam Bagi dunia dan sesama kita Terpujilah saudara dan saya Hidup kita berharga Di mata Tuhan Kita dipercaya Tuhan Kita dipakai Tuhan Hidup kita tidak sia-sia Hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan Amin Dengan bangkit berdiri Marilah kita bersama umat Allah Di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat janji baktisan kita Dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tumbuh Tuhan kita Yang melahir dari ruang kudus Melahir dari anak darah Maria Yang ngederita sengsara Di bawah pemberitahan pentilus Pilatus Masih Dan dipercaya Turun ke dalam percayaanmu Dan ke-3 Apik pula dari antara orang-orang Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup Dulu Pertanyaan Keterokan Kudus Keterokan Kudus Keterokan Kudus Dan 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 Keterokan Ketua Dan Keterokan Ketua Amin Marilah umat Tuhan Kita bersatu hati Untuk menaikkan doa syafat Bapak kami bersyukur Karena Kami memandang hidup kami Tidak sebatas Apa yang kami pandang Tetapi Apa yang Tuhan Pandang dalam hidup kami Hidup kami Sungguh berharga Hidup kami Sungguh berarti Dan bermakna Oleh karena itu Tuhan mau Memanggil kami Tuhan mau Mengutus kami Untuk menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Demikian juga Tuhan hidup kami Hidup yang menjadi Berkat bagi sesama kami Hidup berbagi Kepada sesama kami Sehingga kehidupan kami Adalah kehidupan yang berdampak Bagi orang-orang Di sekitar kami Bagi orang-orang Yang kami jumpai Lidah dan mulut kami Tidak sebatas Penuh dengan Keluh kesah kami Tetapi lidah dan mulut kami Menjadikan kesaksian Injil yang diberitakan Yang mendatangkan Sukacita Kedamaian Kebahagiaan Bagi orang-orang Di sekitar kami Pekerjaan dan karya kami Bukan hanya Sebatas prestasi Tetapi pekerjaan Kami Adalah pekerjaan Yang berdaya guna Karena kami bekerja Bukan dengan diri kami Tetapi kami bekerja Bersama dengan Tuhan Ketika kami melayan Dalam gereja kami Kami tahu Diri kami debu adanya Kami terbatas adanya Tetapi Tuhan telah Buat sesuatu hal Yang luar biasa Dalam hidup kami Sehingga kami Dalam kehidupan Persekutuan Kami selalu Memberikan Sukacita Kami selalu Dapat menyukakan Hati Tuhan Bapak surgawi Kami saat ini Berdoa untuk Sudah-sudah kami Yang terbaring sakit Baik di rumah Maupun di rumah sakit Tuhan Tilik mereka Satu persatu Tuhan Berikanlah pengharapan Ketika mereka Putus asa Tuhan Berikan kekuatan Pada saat lemah Dan Tuhan Pakailah Orang-orang dekat Orang-orang yang Mengasihi Ada kehadiran mereka Menghadirkan Tuhan Mereka Yang menderita sakit Tidak sendiri Tetapi ada Tuhan bersamanya Tuhan memberkati Dokter yang menangani Obat yang diminum Menyeserna Kesembuhan Yang berasal dari Tuhan Kami berdoa Untuk pemerintah Bangsa dan negara kami Di tengah-tengah Kris global ini Yang membawa Keterpurukan Dalam kehidupan Dan penghidupan Kami boleh Bersyukur ya Bapak Karena kami dapat Tetap bertahan Dalam hidup ini Bahkan kami dapat Meningkatkan kehidupan Kesejahteraan Dan kedamaian kami Semuanya ini Karena pertolongan Tuhan Hikmat Tuhan Yang dilimpahkan Kepada para Pemimpin kami Sehingga dengan Arif dan bijaksana Di tengah-tengah Berbagai macam Keterhimpitan Masalah Perekonomian Masih Dapat membuka Peluang-peluang Yang memberikan Kehidupan Dan penghidupan Bagi Bangsa Dan negara kami Kami percaya Bahwa Tuhan Tidak meninggalkan Bangsa dan negara kami Tuhan ada di dalamnya Dan Tuhan Terus membuat Bangsa dan negara ini Melihat pekerjaan Dan karya Tuhan Yang mendatangkan Damai dan Kesejahteraan Kami juga berdoa ya Tuhan Pada saat ini Bagi panitia Pembangunan Dan renovasi gereja Yang terus berlangsung Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Sebagai jemaat Dan simpatisan GKI Kemang Pratama Boleh berbuat Sesuatu Untuk Tuhan Menghadirkan Tuhan Melalui Rumah ibadah ini Melalui Persekutuan Pelayanan Kesaksian kami Dan Tuhan pun Akan terus Memberkati Setiap kami Sehingga kami Menjadi gereja Yang dapat Mengerjakan Pekerjaan Allah Yang lebih luas lagi Dan lebih memuliakan Nama Tuhan Bapak Kami juga berdoa Saat ini Untuk Hambamu Penatua Anita Budiata Tuhan Pelengkapi Dengan segala Karun yang dibutuhkan Sehingga Melalui Kepemimpinan Pengembalaan Jemaat Tuhan Di tempat ini Boleh merasakan Kasih Tuhan Jemaat Tuhan Boleh merasakan Hadirnya Tuhan Yang terus Memimpin Dan menyertai Serta memberkati Bapak Surgawi Inilah doa kami Yang kami serahkan Kedalam nama Tuhan Kami Yang sudah Mengajarkan kami Berdoa Bapak kami Yang kami Nyanyikan bersama Bapak kami Yang ada di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendammu Di bumi Seperti di surga Bapak Surgawi Bapak Surgawi Yang pun Di yang lain Dan jauhkan kami Dari pencobaan Lepaskan kami Dari yang jauh Sebab Engkau Yang punya Kerajaan Serta kuasa Dan kemulia Selamat menikmati Menikmati Amin 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 Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Dengan mengingat firmannya yang terdapat di dalam Masmur 96 ayat 8 Yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Persembahan hari ini diedarkan dua kantong Kantong yang pertama adalah persembahan ibadah minggu kita Dan kantong yang lain untuk mendukung pembangunan dan renovasi gedung gereja kita Persembahan dapat pula diberikan dengan cara transfer bank Dan memindai QR Code Jangan lupa saat memindai QR Code Untuk memberikan kode unik di belakang nominal persembahan kita Kode tersebut dapat dilihat dalam warta jemaat Serta tertera di layar kita Aku suka membagi pada orang tak punya Agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia Pun kepada Tuhan ku ku beri persembahan Tangan kiri tak tahu apalah ku yang karna Tangan kiri tak tahu apalah ku yang karna Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 dari gereja selamat menikmati 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 selamat menikmati